Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Sekitar 65.000 guru Lulus Passing Rate Prioritas 1 atau P1 Tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 Sehingga mereka tidak bisa diangkat menjadi ASN pada tahun ini Dan pemerintah akan menyelesaikannya Pengangkatan P1 di tahun 2023 Sekarang sudah masuk di bulan Desember ya Kurang lebih satu bulan lagi Teman-teman kita P1 bakal diangkat menjadi ASN PPPK Di 2023 Namun ada sedikit informasi yang kurang menyejukkan Bahwasannya dari jumlah 65.000-an tersebut Ada guru prioritas satu yang tersisa Atau batal diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2023 Apa sebabnya dan bagaimanakah solusinya Penasaran dengan informasi ini Simak terus ya di video selanjutnya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Dikutip dari beritasoloraya.com Dan judulnya sebagai berikut ya Sebanyak 19.013 guru honorer prioritas satu atau P1 Batal diangkat PPPK 2023 Dengan solusi ini masih bisakah jadi ASN Ini berita terupdate ya 4 Desember 2022 Beritasoloraya.com Guru honorer prioritas satu atau P1 Lulus passing grade Seharusnya tinggal duduk manis Menunggu diangkat Namun ternyata tidak sesederhana itu Tahun ini masih ada sejumlah 65.954 guru P1 Belum bisa diangkat menjadi PPPK Tahun 2022 Karena belum mendapatkan formasi Kabar baiknya adalah Sebanyak 65.954 guru honorer P1 Yang belum diangkat Tahun ini akan dituntaskan pada tahun 2023 Jadi teman-teman tenang saja dulu ya Tahun 2023 ini satu bulan lagi ya Siap-siap menjadi ASN Nah disini ada kabar yang kurang menyejukkan ya Dari 65.000 sekian Ternyata ini tersisa 19.013 guru honorer ini tidak bisa diangkat menjadi ASN PPPK Ini dikarenakan ketidak tersediaannya formasi atau kebutuhan Hal ini tersantum dalam data yang dipaparkan PLT Dirjen Kemenibut Ristek Ibu Nunuk Suriani ya Dalam rapat koordinasi Rencana pengadaan seleksi ASN 2023 Ini pada tanggal 30 November 2022 Dimana dalam data yang dipaparkan Ibu Nunuk Suriani ini Total jumlah guru honorer P1 yang dituntaskan tahun 2023 Ada 46.941 guru yang bisa diproses Serta 10.013 tidak bisa diangkat Artinya tersisa ya Tidak terdapat kebutuhan atau formasi Demikian keterangan dalam materi laporan Ibu Nunuk Suriani ya Yang bisa diunduh dari situs resmi kemenpan RB Dikutip dari berita soloraya.com ya Berikut ini adalah dua solusi Untuk teman-teman kita ya Sejumlah 19.013 guru honorer P1 Agar bisa diangkat menjadi ASN PPPK ya Semoga saja solusi ini benar ya Dan bisa menjadikan teman-teman kita diangkat menjadi PPPK Untuk solusi yang pertama ini adalah kuliah lagi Sesuai dengan linearitas ijasa Kenapa teman-teman harus kuliah lagi? Dikarenakan ijasa ini kan tidak linear ya Dengan sertifikasi atau pelajaran yang diampu Sehingga mereka ini tidak bisa diangkat menjadi ASN PPPK Dan solusi yang kedua Bahwasannya teman-teman kita nih Yang 19.000 tersebut Kalau tidak bisa diangkat Maka harus siap ditempatkan di daerah yang membutuhkan Artinya di daerah yang sepi peminat Atau kurang peminat dari PPPK Maka teman-teman ini yang 19.000 Kalau bisa ya dimasukkan ke daerah tersebut Sehingga bisa mendapatkan formasi Tetapi solusi ini baru solusi ya Ada pun keputusannya ya Tergantung pemerintah Apakah mereka akan diangkat menjadi ASN PPPK 2023 atau tidak Kita tunggu saja ya di tahun 2023 Admin doakan ya pada akhirnya Seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN Amin Wasalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!